Dan selamat nyaksikan bersama Bung Hari Ahai dan juga Bung Doni Muna. Di mana Indonesia dan Meksiko akan bertanding untuk ketiga kalinya untuk membutuhkan satu tiket ke babak semifinal. Sepertinya memang Venezuela sudah lebih dulu memastikan tempat ke semifinal setelah tadi menaklukkan Ghana dengan adu penalti dengan skor 5-2. Dan adu penalti 4-2 sebelumnya mereka bermain 1-1. Dan inilah Indonesia dengan kostum hijau, putih, hijau, inilah Meksiko yang menempati peringkat kedua sedangkan Indonesia peringkat ketiga di grup B. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani seorang komentator yang sudah tidak asing lagi ya Bung Doni Munab. Ini adalah wasit keroleva dari Amerika yang akan memilih pertandingan ini. Bung Doni ada 6 perubahan di Meksiko dan hanya 1 perubahan di Indonesia. Bagaimana Anda melihat ini Bung Doni? Ya, kalau buat kita sendiri ini adalah bukti ada stabilibilitas atau konsistensi dalam hal gaya bermain dan juga pemain yang diturunkan. Tapi tidak berarti yang menjadi diturunkan awal, tidak berarti memberikan kesempatan untuk beberapa pemain yang lain. Tercatat hampir seluruh pemain Indonesia sudah pernah diturunkan oleh pelatih Randocic ya. Oh, serangan cepat, Ronaldo tadi mempunyai umpan dari hoki caraka dan pemirsa kemenangan 1-0 Indonesia atas Gana. Di tanggal 2 lalu benar-benar menimbulkan kehebohan di media Gana dan juga banyak di media asing. Karena tentu saja Indonesia yang tidak diunggulkan mampu mengarahkan sang juara dunia, piala dunia U20 Gana dengan skor 1-0 kemarin. Dengan demikian Gana langsung angkat kopar, sedangkan Indonesia masih membutuhkan satu tiket ke babak semifinal bersama Meksiko. Ini sebuah kemenangan yang sangat-sangat luar biasa Indonesia atas Gana di pertandingan tanggal 2 lalu, Bung Duri. Ya, yang lebih menarik adalah cara Indonesia memenangkan pertandingan tersebut, Bung Hadi. Karena kita tahu bagaimana kita begitu dikepung, kita begitu dikuasai oleh Gana. Tapi pemain kita tenang, dan tenang itu memberikan sebuah harga yang sangat berarti kemenangan pertama kali Indonesia dalam sejarah seluruh turnamen. Ya, tentangan penjuru yang pertama Meksiko harus hati-hati Indonesia agak tinggi. Buat lapangan pertandingan, dan hanya menghasilkan tentangan gawang saja tadi Pizzuto. Eginio Pizzuto yang tadi menekan-menekan sundulan. Main kelahiran 13 Mei 2002, asal Klub Braga B, Portugal, yang telah bergabung sejak 26 Juni 2022. Kini Indonesia tadi, ampik langsung ke depan, maksudnya kepada Hoki Acaraka. Kini ada Pizzuto, kebelakang Pizzuto kepada Castillo. Pizzuto, kebelakang Castillo, Pizzuto García tadi. Menyakkan bola sangat enak Meksiko. Dan Meksiko memang sebenarnya usianya lebih tua dibanding para pemain Indonesia. Karena ada yang berusia sudah 21 tahun, sedangkan rata-rata pemain Indonesia berusia 19 tahun. Ini ada perbedaan yang sebenarnya cukup signifikan di usia muda seperti ini, Bung Doni. Ya, jelas, karena memang tulung turnamen ini sering disiapkan sebagai materi untuk diturunkan ke Olimpik ataupun Piala Dunia di bawah 20 tahun. Karena kita tahu kalau penghasilan Meksiko, kalau Bung Adi masih ingat, kita juga ingat bagaimana mereka meraih peringkat ketiga atau keempat ya di dalam Tokyo Olimpik, itu adalah pemain-pemain yang notabene ada berasal dari tulung turnamen 2019, Bung Adi. Kita lihat saja pemirsa, Meksiko langsung bursa membangun tekanan yang sangat cepat di frame. Langsung ke Bung Kawa, di Bung Kawa, yang saat melawan Gana, benar-benar bermain sangat apik. Sangat cepat di Indonesia. Sangat cepat di Indonesia. Ketatatan mungkin positif daripada tim nasional Indonesia ini adalah mereka bermain cukup tenang. Dalam satu hal lagi tentunya melawan Meksiko, kita bisa mengharapkan hal yang sama, dimana posisi pasti akan dibemina juga tentunya, Meksiko. Sangat cepat di Ronaldo. Nah, sekarang tapi dilakukan oleh Ronaldo terhadap Uzil Garcia. Ini adalah Uzil Garcia. Yang menggantikan posisi Jorge Alejandro yang bermain saat dikalahkan Venezuela 1-2. Dan Indonesia juga dikalahkan Venezuela dengan skor 1-0. Dengan demikian, Indonesia dan juga Meksiko masih mengemas 3 poin. Pada Uzil Garcia. Kontrol yang sangat baik tadi. Frame. Pitsuto. Balik pada Uzil. Belakang Uzil. Baris de Castillo, kapten kesebelasan. Uzil. Seperti Uzil kini, Baris de Castillo, ada pemain Meksiko. Usah melakukan bola resisi dari bawah, langsung melakukan tekanan ke atas. Maksudnya, pada Efren. Gagal tadi Efren, Bumudoni. Ya, ini seperti yang mungkin banyak yang akan mengatakan, Meksiko pasti akan menominasi dalam pertandingan pertama dalam bola posisi ini. Mengingat mungkin mereka juga memiliki kemampuan dalam mengolah bola, menjaga bola yang jauh lebih baik. Bahkan saya melihat lebih baik sementara di Bandung kedua negara di dalam grup ini, yaitu Venezuela dan juga sebutnya Ghana. Daniel Aceves. Tempar ke dalam tadi. Ruting maksudnya kita repit Suto. Kontrol yang baik, sangat luar biasa. Castillo. Dibayang oleh Amping. Oh, hati-hati. Amping, hasil dilewati tadi. Sangat baik apa yang ada pelan oleh Ahmad Yusadi. Ya, kalau dilihat memang keempat pemain bertahan kita ini tidak tergantikan, Mung Adi, dalam tiga laga. Tiga laga mereka bermain dengan empat pemain belakang ini, Mung Adi. Efraim. Alvarez. Ada Filsuto. Luar biasa pembuasan bola dari Filsuto. Sulit untuk dirubut para pemain Indonesia. Dan cukup kuat mereka untuk menahan bola, Bu Bruni. Ya, betul. Dan ini juga juga buat catatan. Karena kalau kita melihat pertandingan melawan Ghana, terlihat bahwa perbedaan struktur fisik tenaga dimiliki Ghana. Tapi memang Indonesia tidak terindimidasi, tetap tenang. Dan cukup berani. Dan cukup berani, betul. Duel di udara. Sangat baik hati-hati. Dibuang saja oleh Muhammad Ferrari. Aceves. Berdua kita dengan... Oh, sangat baik. Kita lihat. Lumpan cepat kepada Ronaldo. Dibuang saja kita lihat oleh kapten kesebelasan. Ramon Juarez de Castillo tadi. Ya, ini sebenarnya sesuai dengan instruksi pelatih kita, Eradon Cic, yang mengatakan bahwa tidak perlu bernapsu atau terburu-buru. Tidak perlu melakukan pressing yang terlalu keras. Tapi pada saat memang bisa mencuri bola, langsung tidak melakukan sebuah serangan balik. Gagal hoki Caraca tadi untuk bermain 1-2. Dan Cicet Verdiansah, ini lah Cicet Verdiansah. Yang mengadikan posisi Pak Rezi di starting awal.